assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi ketemu lagi dengan channel dunia mesin oke terima kasih untuk yang sudah subscribe yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman oke untuk teman-teman dimanapun berada yang ingin kenal lebih dekat lagi dengan channel dunia mesin atau kalian mau menanyakan sesuatu hal tentang senso atau tentang penyerpisan atau misalnya tentang masalah barang jadi kalian tinggal lihat di deskripsi disitu ada Facebook saya IG saya Twitter saya dan blog saya dan disitu pun saya cantumkan nomor WA untuk teman-teman yang ingin bertanya-tanya tentang seputar senso Oke teman-teman saya sangat ucapkan berterima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe yang belum subscribe silahkan subscribe Oke sekarang kita lanjutkan ke pemasangan ini nah ini kap atas ya kap atas itu jadi kalau untuk ms250 memang agak-agak aneh ya bagi saya karena saya masih baru pertama kali ini nih bongkar pasang 3e apa namanya ms1 ms250 teman-teman sorry masih pemula lah ya karena kami itu di bidangnya mesin besar jadi kami masih hai 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 yes hai 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 meskipun pengalaman di MS250 ini belum mahir banget ya jadi seperti inilah kegiatan-kegiatan kami di channel dunia mesin nah elbow sudah terpasang kita tinggal memasukkan dampernya ke sini kita kasih oli dulu supaya masuknya lebih enak lebih licin oke selamat menikmati 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 dulu bautnya bagusnya ini kalau ms250 bautnya sama nih jadi kita enggak enggak keder sama semuanya bautnya Oke kita taruh dulu kita kencengnya semua sini dulu hai 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 selamat menikmati 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 oke teman-teman cukup sampai disini dulu bagian pasang tadi pasang kap oren dan setang digabung ke bodinya nah tadi caranya seperti itu meskipun saya masih awam masih belepetan tapi alhamdulillah bisa juga ya oke lanjut di video berikutnya terima kasih terima kasih untuk semuanya